Hai assalamualaikum teman-teman tanggal 29 Desember 2021 semalam hujannya sangat geras sekali ya teman-teman tapi enggak rontok sih cabek ini dan pagi ini aku rencana mau update pohon cabai merah keriting buah yang kelima kalinya ini teman-teman pohonnya bahwa bakal banyak bunga ya teman-teman seperti ini sudah ada eh bakal-bakal bunga Hai menunjukkannya banyak ya teman-teman teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya buah pertama tidak terlalu banyak dan buah kedua juga sama tidak terlalu banyak yang banyak itu di buah ketiga ya teman-teman buah cabai merah keriting ini Hai ini hasil pangkasan-pangkasan ya teman-teman ini aku pangkas di sini dipangkas debak di sini bawa bakal bunga juga ini juga sama dipangkas bawa bakal bunga tunasnya di sini sudah ada bunga-bunga semalam hujan teman-teman waktu kemarin sih sore bunganya banyak banget karena hujannya deres mungkin ya ini tuh ada rontok-rontokan bekas-bekas bukanya teman-teman di bawahnya nah ini masih nih ini masih ada bakal bunganya ini hasil dari pangkasan-pangkasan ya teman-teman teman-teman bisa lihat ini pangkasannya ini juga lihat di sini sudah banyak ya teman-teman banyak bakal bunganya juga lanjut di sini belum belum ada tunas yang banyak ya teman-teman aku pakai pungkuknya nggak jauh dari cangkang udang dan telur teman-teman digemburkan semoga buahnya banyak seperti buah ketiga kalinya teman-teman ini sudah ada sebagian yang berbuah ya teman-teman di sini juga ada nih Masya Allah Alhamdulillah tapi daunnya tidak terlihat terimbun banget ya teman-teman jadi langsung aku pupuk jadi ikutin ya teman-teman inilah pupuk tepung cangkang udang dan telur dan kapur dolomit ya akan aku berikan ke pohon cabai merah keriting ini Alhamdulillah cabai keriting ini bisa berbuah sampai kelima kalinya ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ini karena hujan semalam beras banget jadi aku tabur kapur dolomit ya teman-teman untuk menetral PH tanahnya biar tidak asam disini ada tepung cangkang telur juga ya karena saat berbuah seperti ini perlu sekali kalsium berharap buah cabainya sempurna dan di sini ada tepung cangkang udang juga ya teman-teman nggak usah terlalu banyak juga cukup seperti ini teman-teman oke aku mau lanjut ke semayan pohon tomat ceri aku ya teman-teman jadi ikutin ya dan Alhamdulillah teman-teman ini adalah semayan pohon tomat ceri aku yang sudah usia minggu ya teman-teman seperti ini semayan tomat ceri satu minggu ya teman-teman belum ada daun sejatinya masih kecil ya semoga semayan tomat ceri ini tumbuh dengan subur ya teman-teman teman-teman seperti tomat ceri yang pernah berbuah banyak dan ini benihnya dari buah tomat yang aku panen ya teman-teman aku semai bisa tumbuh kembali di sana ada pohon kencur ya teman-teman pertumbuhannya lumayan subur sebelahnya pohon pare dan kacang semoga pohon tomat cerinya tumbuh dengan subur ya teman-teman oke lanjut aku mau buat ajir untuk pohon kacang panjang jadi ikutin ya teman-teman aku sudah buat ajirnya ya mau buat ajir pohon kacang ini ya teman-teman ini sudah panjang nih jadi harus ada ajirnya jadi ikutin ya teman-teman aku sudah buat ajirnya ya untuk lanjarannya pohon kacang dari benang ya teman-teman nanti sampai ke atas sana semoga tumbuh subur teman-teman semoga semayan pohon tomat ceri aku tumbuh dengan subur dan benih-benih yang lainnya juga dan disini aku dibantu oleh dede Naya ya teman-teman sedang tabur-tabur bawang merah dengan kapur dolomit karena semalam hujannya sangat beras sekali teman-teman jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati